Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to rahmanseper.net Pada kesempatan kali ini disini kita akan membahas tentang text to speech Kalau di hape android itu mungkin udah biasa ya teman teman Karena udah cukup lama gitu ya teman teman Aku juga udah mengenal text to speech itu udah lama banget Jadi text to speech atau TTS ya biasanya Merupakan sebuah teknologi yang mampu membaca tulisan dan mengubahnya menjadi suara bro Nah teknologi ini sebenarnya itu tujuannya mempermudah manusia Apabila ingin memahami sesuatu ya dari text dengan hanya mendengarkan saja Ya ini pun juga bisa digunakan sebagai alat bantu sebenarnya Selain itu juga banyak sekali kegunaan lainnya bro Bahkan sampai ke voice over Kan bilang kalau voice over kan rekaman ya teman teman Di studio atau di tempat lain yang penting rekaman Kita merekam untuk video sesuai dengan narasi yang ada disitu kan Jadi orang yang dabernya itu dia akan baca Nah kalau disini ini sudah gak baca lagi gitu teman teman Karena ini udah langsung diterjemahkan menggunakan teknologi ya Artificial Intelligence Dimana untuk teknologi text to speech itu makin kesini Juga makin menyerupai suara manusia yang natural gitu ya Jadi gak kayak robot gitu ya teman teman Seperti itu ya memang ada model ya teman teman Jadi model suara yang dipakai gitu ya teman teman Dan itu pun hasil suara yang ditampilkan juga menyesuaikan dengan model Dimana model itu ya dabber gitu ya teman teman Lalu apakah saya sering menggunakan Ya bisa dikatakan ya kalau sering sih enggak ya Tapi kita juga menggunakan itu gitu ya teman teman Karena kadang kalau misalnya kita mau recording gitu kan Recording di tempat yang tidak memungkinkan kayak gitu kan Kadang ya jadi gimana gitu kan Sebenarnya kita terinspirasi dari salah satu pertanyaan yang ada disini ya Yang disini tentang rekomendasi text to speech ya teman teman Sehingga disini kita coba untuk menelusuri Kita coba untuk melihat beberapa yang ada gitu ya teman teman Nah disini kita ada rekomendasi Ada di Android ya teman teman ada di Playstore Ini namanya adalah text to speech TTS Nah kalian bisa langsung aja cari di Google Playstore Nah sebenarnya ketika kalian pengen mempermudah Agar kalian bisa menjadi lebih cepat untuk mengakses Google Playstore Nah kalian tuh sebenarnya bisa kayak gini teman teman Bisa disini kalian cari Google Playstore Nah disini tinggal kalian drag and drop disini Nah seperti itu drag and drop langsung ya Langsung disini jadi kamu bisa cepet Ya jadi udah ada di self Nah disini tuh self ya Kalau di Chromebook tuh self Ya kalau di PC-PC Windows kan biasanya taxbar ya Kalau ini self Nah seperti ini Nah ini dia text to speech Dan ini dia teman teman Jadi ST Code Apps Jadi ini tuh sebenarnya ada iklannya juga sih teman teman Itu menawarkan in-app purchase Jadi ya kayak membeli di aplikasi gitu ya Tinggal kita open aja kita open disini Oh ya disini kita lihat ini last update-nya adalah Januari ya Artinya dia masih aktif dikembangkan Seperti itu Nah aku sukanya ini itu dia itu punya banyak bahasa ya Variasi bahasa teman teman Nah terutama yang jadi parameter utamaku itu Udah ada bahasa Indonesia Nah ini dia teman teman Ini versi 2.1.3.7 Dan ini kita bisa jalankan di Chromebook Nah tentu ketika kita bisa jalankan di Chromebook Android ini Kalau misalnya kalian mau menjalankannya di smartphone Juga bisa Jadi kalau misalnya katakanlah ya Katakanlah kalian itu membeli aplikasi ini Misalnya ini premium ya Aplikasi premium Lalu kalian pengen jalankan juga di smartphone Tentu itu bisa teman teman ya Bisa Seperti itu Bahkan kalian bisa beberapa perangkat kan Seperti yang udah aku bilang sebelumnya kan disini Jadi lebih fleksibel Enak Seperti itu Langsung aja disini Nah selain itu disini untuk ads nya Itu dia tidak membabi buta teman teman Oke ini dalam kondisi aku terkoneksi internet ya Artinya jadi iklannya itu gak muncul terlalu banyak Ya paling kayak ginian tuang Nah jadi kalau misalnya kalian itu pengen Tinggal kalian pengen Yang free atau yang pengen yang premium Ya kalau premium kayak gini ya Kalian klik disini Nah disini Jadi untuk text to speech ini Dia itu menawarkan dua opsi ya Nah dua opsi mode subscription Satunya disini ada lifetime Jadi ini kayak one time purchase Nah kita tahu bahwa Untuk software-software one time purchase Itu sekarang itu minim banget ya Sedikit karena kebanyakan itu mereka Memakai sistem langganan teman teman Ya walaupun kalau misalnya kita lihat Memang kalau langganan itu lebih terjamin ya Ketimbang one time purchase ya Nah kalau aku sendiri sih Aku biasanya memang lebih suka one time purchase ya teman teman Jadi langsung bayar sekali Jadi gak ya gak kebebanan gitu ya teman teman Perbulannya itu harus Dan disini tuh kalau kalian lihat di bagian sini ya Di bagian ini Teman teman kalian lihat di Disini kan no edge no interruption Terus ini ada save unlimited tts Jadi ini cocok banget untuk Kalau misalnya kalian ada panjang banget transcriptnya ya teman teman ya Transcriptnya panjang Disini bisa langsung ya teman teman disini Save unlimited tts As audio files Keren Jadi ini langsung ke file Kita akan langsung aja coba disini Nah Ini disini itu sebenarnya ada vaultnya Itu kan bahasa inggris ya Karena ini udah tak ganti Ini ada banyak banget ini bahasanya teman teman ya Keren banget Bahkan bahasa indonesia pun juga ada beberapa versi Disini aku akan tunjukkan kepada kalian Untuk versi yang ada di bahasa indonesia Ada voice 1 Ini adalah suara percobaan Oke Terus ini voice 2 Ini adalah suara percobaan Ini voice 3 Ini adalah suara percobaan Ini adalah suara percobaan Voice 5 Voice 6 Ini adalah suara percobaan Voice 7 Ini adalah suara percobaan Voice 8 Ini adalah suara percobaan Voice 9 Jadi seperti itu teman teman Ada banyak banget Nah kita akan coba untuk ya Terjemahkan ya disini Aku akan coba untuk Ini contoh aja ya Kita akan langsung aja Oke Demukan Aku makan nasi dengen sayur bayam Melahania begidu enak sekali Dan risanya sepertinya lezat Lalu aku memekania dengen lehab Alright Nah jadi seperti itu teman teman Nah selain itu disini Yang aku suka disini itu Dia sudah support ini juga teman teman Jadi kita bisa mengatur speed Kecepatan Ya yang ada disini nih Kecepatan nih Terus ada pitch Biasanya kalau misalnya kesini itu Semakin itu berat banget Suaranya Pitchnya itu berat banget Semakin ke kiri Semakin kesini itu Semakin kayak cempreng Dan ini kita juga bisa ngatur volume Ini ada playback juga Seperti itu Dan ini bisa langsung kita save ya teman teman Kita save Nah ini dia Ini kita bisa langsung save Misalnya coba Text To speech Write Oke Nah disini teman teman Ini kita bisa langsung show Save file Nah disini Ini 0,43 mb Lalu filenya itu dimana Sebenarnya ini teman teman ya Disini tuh filenya itu dimana gitu ya Nah filenya itu ada disini teman teman Kalian bisa langsung menuju ke sini Langsung ke play file Setelah itu langsung ke bagian music Ya Jadi play file Langsung ke bagian music Setelah itu disini ada text to speech Nah ini dia teman teman Jadi filenya itu terletak disini gitu ya Ini filenya kita tadi Nah jadi Ini cukup enak banget teman teman Cukup praktis ya Malu saya Cukup praktis Oh iya selain itu Dia juga bisa tampilan tablet Dan tampilan resizable ya bro Nah Halo Disini kalian lihat Nah hanya aja ketika tampilan resizable Dia masih kayak gini teman teman Jadi dia itu normalnya di bagian tablet ya teman teman Jadi kalau misalnya fullscreen Dia malah jadinya kayak gitu Hitam di bagian samping-sampingnya Oke Alright Seperti itu bro Dan ini kalau misalnya kita pilih Yang lain Error Oh tadi error ya Kita coba balikan lagi deh Oke kita coba balikan lagi Disini kita akan coba ganti Oke Nah udah berarti Kalau misalnya untuk mengatasi tadi ya Kayak ngeheng tadi Kalian bisa atur ini Kembalikan ke mode pun Seperti yang ada disini nih Oke Seperti itu bro Jadi Oh iya disini aku pengen tunjukkan pada kalian Tentang ini bro Tentang ukuran yang ada disini ya Jadi kan ini kan dia Udah banyak sekali model ya Harusnya ya Jadi dari bahasa-bahasa Inggris Bahasa Amerika Bahasa Malaysia Bahasa Indonesia Eh Malaysia ada gak? Enggak Jadi ada bahasa Indonesia ya Itu kira-kira memakan space berapa Tinggal kalian klik kanan Mouse kalian ya Mouse kalian klik kanan ini App info Nah terus disini kalian bisa cari Di bagian More setting Nah seperti ini Nah kalau kalian lihat Disini Dia itu memakan 10 MB Teman-teman Nah jadi seperti itu Jadi gak terlalu banyak sih Ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Bye-bye